Pada anak yang mulai MPAC, biasanya ayah dan ibu sering menjumpai anaknya sulit BAB. Hal ini adalah hal yang wajar karena pada saat MPAC teksturnya mulai menjadi padat. Upayakan anak tetap cukup minum, ya kalau ibu masih menggunakan AC eksklusif, silakan menggunakan AC eksklusif dan ibu harus banyak minum. Kenapa? Karena ibu yang kurang minum AC-nya lebih pekat dan cenderung bayi juga kurang cairan walaupun energinya cukup dari AC hinmit dan formid, ya cukup. Tapi air di kandungan konten airnya kurang, ibu harus banyak minum air putih lebih banyak. Yang kedua, imbangi juga MPAC hindari makanan-makanan yang cenderung mencetuskan sembelit. Misalnya ada pisang, wortel, apel, keju. Itu biasanya mencetuskan sembelit. Nah, dok sayuran bagaimana pada saat MPAC? Memang sayuran pada bayi di bawah usia 1 tahun biasanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Ibu bisa mengenalkan bagian batang sayuran, ya misalnya batang sawi, batang bayam, batang kangkung, dan sedikit buah dari yang paling populer adalah pepaya dan buah naga. Itu bisa membantu. Jika seret terus menerus dan anak sampai kesakitan, perlu menggunakan obat pelunak fesis. Yang di luar pasaran biasanya yang mengandung laku losa, nanti dikonsultasikan dengan dokter. Intinya, manajemen untuk buang air besar jangan sampai membuat anak jadi stres. Kalau anak sampai stres berkepanjangan, apalagi kebiasaan lebih dari 3 hari sekali baru BAP, lama-lama makin panjang-makin panjang dan anak fesis yang dikeluarkan akan makin keras. Makin hitam, keras, dan anak akan menjadi stres sekali, orang buahnya juga stres. Jadi, tata laksana manajemen sepejak dulu cukup sayuran, asih, diperbanyak dengan ibu minum air lembut dibanyak, hindari makanan-makanan pencetus sembelit, dan berikan sedikit sayur dari buah naga, pepaya, kemudian batang sayuran. Semoga membantu.